Keluarga Cemara itu bercerita tentang sebuah keluarga Seorang ayah, seorang ibu, dan anak-anaknya Suatu hari harus ditimbang musibah yang dadakan Harus pindah ke kota lain karena mereka tidak bisa tinggal di tempat mereka lagi Dan mereka sebagai keluarga harus stick together Biar bisa mencari jalan keluar bersama-sama Terutama anak-anaknya beradaptasi dengan kehidupan baru mereka yang tiba-tiba terjadi Ceritain banyak hal sih kalau menurut aku Keluarga, pertemanan Kasih sayang, suka duka Problematika remaja Hubungan bapak sama anak perempuannya Mereka menemukan arti keluarga yang jauh lebih indah dibandingkan dengan apa yang dulu mereka punya Yang lebih sederhana dan lebih hangat Dan juga terus mengapresiasi keluarga dan cinta Bahwa harta yang paling berharga itu sebenarnya bukan materi atau apapun Tapi keluarga itu sendiri dan kebersamaan yang didapat dari orang-orang terdekat